Halo Sobat Sehat Kota Tangerang, udah pada tau belum ya mengenai isolasi mandiri? Dan apa aja yang harus dilakukan saat isolasi mandiri? Yuk kita simak protokol isolasi mandiri yang baik dan benar. Siapakah yang harus melakukan isolasi mandiri? Pertama, orang tanpa gejala atau OTG yang pernah berkontak erat dengan pasien positif. Kedua, orang dalam pemantauan atau ODP dengan gejala demam, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Ketiga, pasien dalam pengawasan atau PDP ringan. Dan yang terakhir, pasien yang sudah mendapatkan hasil tes dari rumah sakit dan dinyatakan positif COVID-19, maka akan ditentukan apakah pasien tersebut dirawat inap ataupun menjalani isolasi mandiri di rumah aja. Lalu, apa saja panduan isolasi mandiri yang harus dilakukan? Yang harus diperhatikan, bagi kalian yang menjalani isolasi mandiri agar tetap di rumah aja, apabila ingin konsultasi masalah kesehatan, hubungi Buskesmas terdekat via online. Apabila gejala bertambah berat dan kondisi memburuk, segera meminta pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat. Selalu pakai masker kapanpun dan dimanapun Anda berada, walaupun itu di dalam rumah sendiri. Tetap jaga jarak dengan anggota keluarga lain minimal 1 meter. Apabila batuk, lakukan etika batuk agar tidak menularkan kepada orang di sekitar Anda. Gunakan kamar yang terpisah dengan anggota keluarga lain. Gunakan peralatan makan dan mandi yang berbeda dengan anggota keluarga lain. Konsumsi makanan yang bergizi, berbanyak makan buah dan sayur setiap harinya, konsumsi vitamin yang tinggi vitamin C dan vitamin E, kurangi makanan cepat saji terlebih dahulu, berbanyak minum air putih hangat setiap harinya, sebanyak 2 liter per hari. Berhenti merokok agar tidak memperburuk kondisi fisik. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai dengan 6 langkah cuci tangan. Berjemur di bawah sinar matahari pagi setiap pukul 10 pagi selama 15 sampai 30 menit. Dan jangan lupa, selalu buka jendela rumah setiap pagi. Lakukan kegiatan-kegiatan positif selama di rumah, seperti bersih-bersih rumah menggunakan desinfektan dengan mengikuti langkah-langkah desinfeksi. Atau bisa juga melakukan kegiatan fisik lainnya, seperti melakukan hobi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, selalu berdoa dan jangan lupa bahagia! Bahagia!